Kemudian ikan masyarakat terkait adanya isu kenaikan harga BBM jenis per talit mengibatkan banyaknya pengendara antri di SPBU. Bahkan di salah satu SPBU di Desa Sumber Mulya Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa kendaraan usaha yang mengisi BBM tankinya dipenuhi air. Beberapa pengendara roda 4 maupun roda 2 mengeluh usaha mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Desa Sumber Mulya Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan dalam video amatir tersebut, tampak warga menunjukkan BBM yang bercampur air usai dikeluarkan dari tangki kendaraan. Paranya lagi, kendaraan yang mengisi BBM di SPBU itu mengalami kemacetan akibat bahan bakar yang tercampur air. Dari keterangan warga, BBM yang dikeluarkan oleh SPBU itu sebanyak 17 ribu liter. Akibat banyaknya pemilik kendaraan yang komplain usai mengisi BBM di SPBU itu, mereka pun menyebarkan rekaman video itu ke media sosial. Responit sent pun sangat cepat, mengingat isu kenaikan BBM pun sudah banyak menyebar di tengah masyarakat. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Pesanggaran, AKP Basri Alwi saat dikonfirmasi melalui sabangan telpon mengatakan jika polisi sudah krosek ke SPBU tersebut. Polisi juga sudah mengamankan kendaraan yang diduga diisi BBM bercampur air usai mengisi di SPBU tersebut. Selain itu, polisi juga masih mendata terkait membeli BBM di SPBU. Bahkan, polisi juga memasang garis polisi di depo SPBU jenis Pertalait yang ada di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran Banyuwangi itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.